Kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Penurunan ekonomi secara global. Berhubungan lebih ke berhubungan ekonomi sih ya kayaknya. Resesi itu lebih ke keterburukan ekonomi ya, kejatuhan ekonomi. Udah mulai nabung-nabung aja sih mbak, mulai investasi. Gak membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting dulu. Bagaimana menjaga agar uang kita itu tepat guna gitu. Gak hanya diboroskan untuk sesuatu, untuk kebutuhan yang jangka pendek. Resesi adalah sebuah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Satu kuartal setara dengan tiga bulan. Pada kuartal pertama Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2,97 persen. Namun karena pandemi akhirnya juga turut menyerep perekonomian Indonesia hingga jatuh ke minus 5,32 persen pada kuartal 2 2020. Jadi kalau kuartal 3 terus bertumbuh negatif, maka Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi. Tapi resesi ini berbeda dengan kondisi krisis 1998. Resesi penyebabnya banyak ya. Di tahun 1998 itu lebih banyak disebabkan karena ada faktor dari luar juga. Karena ada krisis mata uang. Jadi mulai dari Thailand kemudian Korea. Terus menular ke kita dari mata uang kemudian ke sektor keuangan dulu dan monitor. Makanya disebut juga krisis 1998 itu krisis monitor. Nah yang baru kemudian berdampak ke sektor real. Jadi alur penyebarannya krisis itu sumbernya berbeda. Nah sementara di tahun 2020 ini yang terkena adalah sektor real dulu. Jadi bukan sektor keuangan. Justru sektor keuangannya sekarang relatif masih sehat. Dampak resesi bersifat domino. Mulai dari penurunan di sektor investasi yang terlihat dari indeks berusaha saham Indonesia. Yang terkontraksi hingga lebih dari 20%. Kemudian adanya penurunan daya beli masyarakat, bisnis yang bangkrut, hingga meningkatnya angka pengangguran. Bukan hanya Indonesia. Beberapa negara besar justru lebih dulu mengalami resesi. Tiga di antaranya Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Ketika resesi terjadi tidak perlu panik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Mulai dari jangan menambah utang atau pinjaman secara berlebihan. Kemudian mempersiapkan dan darurat dengan cara menabung dan patuh membayar pajak. Ekonomi Senir Faisal Basri juga mengatakan, jangan hanya berfokus pada resesi. Tapi benahi juga penyebaran virusnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan adalah hal terbaik yang dapat dilakukan. Finanda Rahma, Robi Batiar, Jakarta.